20 Tips & Trick Sederhana Yang Jarang Diketahui Veteran Minecraft Part 2 Yang pertama, mengambil maupun menghancurkan chest di sebelah piglin sangatlah berbahaya. Tetapi dengan meletakkan hopper di bawah chest, lalu tunggu itemnya turun ke hopper, piglin itu tidak akan marah saat itemnya diambil. Yang kedua, walaupun memakai fire bisa menambahkan estetik dalam bangunan, sayangnya fire juga bisa menghancurkan bangunan kalian. Jadi cara yang paling bagus yaitu menggunakan soulfire sebagai penggantinya. Tidak seperti fire, soulfire tidak akan pernah menyebar walau fire tick dimatikan, dan bentuknya tidak seestetik fire. Yang ketiga, kalian bisa membuat farm enderman menggunakan bot. Caranya cukup taruh beberapa bot di bawah 2 blok seperti ini, lalu tatap dan pancing enderman yang berlari ke arah kalian untuk memasukkan mereka ke dalam bot. Enderman itu akan terkena suffocate damage karena kepalanya mentok dengan blok yang berada di atas bot. Yang keempat, jika kalian ingin menemukan diamond dengan cepat di Minecraft, kalian bisa menggunakan enchantment swift snake pada lagging armor kalian. Karena efek swift snake membuat kalian crawling lebih cepat, apalagi menggunakan swift snake 3 dan mining di terowongan ukuran 1 blok. Yang kelima, daripada memakai TNT, cobalah menggunakan TNT minecart. Caranya kalian cuma perlu memberikan jalur power rail dan itu akan meledak seketika. Kalian juga bisa menaruh ratusan TNT minecart pada blok yang sama karena minecart tidak terkena entiti cramming. Yang keenam, jika kalian ingin membuat mob farm yang efektif di minecraft, pastikan untuk menempatkan armor stand di depannya. Dengan menempatkan armor stand di depan mob farm, itu akan memaksimalkan serangan sweeping edge pedang kalian. Dan saat mob tersebut mati, tebasan sweeping edge akan sepenuhnya diserap oleh mob yang mati. Yang ketujuh, skulk sensor sangat berguna, tetapi sayangnya terlalu mudah untuk dihilangkan. Jika kalian ingin memakai sensornya tanpa ada suara, kalian cukup taruh genangan air pada sensornya. Hal ini juga efektif pada suara skulk sensor yang ditutupi genangan air. Suaranya tidak akan terdeteksi oleh subtitle minecraft. Yang ke delapan, cara mengubah banyak biome menjadi biome deep dark dengan cepat adalah menggunakan command block di creative mode, di setting untuk ngesummon mob. Kalian bisa men-setting command block ini untuk membunuh banyak mob karena entity cramming, tepat pada skulk katalis. Hasilnya, mob yang mati akan menyebarkan biome skulk pada blok di dekatnya. Yang A9, Elytra sering sekali dipakai, tapi untuk mendapatkan roket sangatlah susah. Sebenarnya ada solusi lain untuk terbang tanpa menggunakan bahan dari gunpowder. Kalian hanya perlu menaruh beberapa mob pada lubang dengan luas satu blok, lalu gunakan lubang itu untuk melontarkan kalian sejauh mungkin. Harus pakai Elytra ya, takutnya nanti kena entity cramming. Yang ke sepuluh, Nether portal itu adalah sebuah kebutuhan, tapi kadang-kadang suka ada zombie fight piglin yang ikut saat kita pulang. Jadi kalau kalian terganggu sama tamu yang tak diundang, kalian buatlah trap yang menggunakan turtle sebagai pancingan. Hal itu tidak akan membuat zombie fight piglin berhenti spawn. Cuman minimal itu membuat zombie fight piglin menjauh dari gerbang portal. Yang ke sebelas, jika kalian bermasalah dalam melawan mob di malam hari, mungkin kalian perlu membuat weakness potion. Potion ini bisa membuat banyak mob menjadi tidak berguna. Contohnya pada zombie, ia tetap melakukan animasi serangannya, tetapi tidak akan memberikan damage atau knockback apapun. Potion ini juga berlaku pada slime, spider, dan juga silverfish. Dan salah satu favoritku adalah calf spider, di mana calf spider ini tidak akan memberikan racun apapun kepada kita saat diserang. Yang ke dua belas, jika kalian terlalu noob mendapatkan achievement bullseye dengan cara menembak di tengah target block, sekarang jangan khawatir, karena kalian cuma perlu menaruh trapdoor di atas target block. Lalu minta teman kalian atau pakai redstone untuk membalik trapdoor-nya. Dan saat menembak sejauh 30 block, kalian akan menembak di tengah target block. Yang ke tiga belas, ini adalah salah satu cara menggunakan bot yang benar. Jika kalian menjebak creeper menggunakan bot, lalu kalian ikutan masuk bersama creeper, kalian hanya akan menerima damage 1 hurt dari ledakannya, ataupun tidak sama sekali. Kalian akan menerima damage kecil hanya jika creepernya satu bot dengan kalian. Yang ke empat belas, komposter bukanlah item yang paling berguna di Minecraft. Tapi kalau kalian tahu cara pakainya, ternyata item pertama yang masuk ke dalam komposter akan selalu mengisi tingkat pertama. Jadi kalau mau hemat, pertama letakkan item yang memiliki peluang kecil untuk komposing. Kemudian gunakan item yang memiliki peluang tinggi untuk komposing. Contohnya potato dan pumpkin pie. Yang ke lima belas, ada satu jumpscare yang aman untuk teman kalian, yaitu backbombing. Untuk menyiapkannya, kalian perlu menciptakan banyak kelelawar di bawah sebuah blok. Setelah kelelawar tercipta dalam jumlah yang banyak, hancurkanlah blok tempat kelelawar tersebut berada, dan kelelawar itu akan tersebar dengan cepat. Yang ke enam belas, dengan menjatuhkan dripstone ke dalam end portal dari ketinggian 40 blok atau lebih, end portal bisa menjadi perangkap tersembunyi. Jadi saat player masuk ke dalam end portal, player akan langsung mati meski memakai armor full enchant. Yang ke tujuh belas, Cara terbaik membunuh bless adalah dengan memakai sword looting 3 di tangan utama, dan snowball di offhand kalian. Jadi setiap kalian melempar snowball dan membunuh bless, kalian tetap mendapatkan efek dari looting 3 sword kalian. Dengan cara ini juga, sword kalian tidak akan hancur. Namun pastikan kalian mempunyai farm snow golem, biar snowballnya tidak akan habis. Yang ke delapan belas, Jika kalian menyalakan drip leaf menggunakan redstone, maka blok ini tidak akan pernah menunduk layu. Mau seberapa lama kalian berdiri, drip leaf ini tidak akan pernah menunduk layu. Dan saat drip leaf sudah menunduk layu sebelum menggunakan redstone, drip leaf ini auto akan tegak kembali. Suara drip leaf yang ditutupi genangan air, tidak akan terdeteksi oleh subtitle Minecraft. Yang ke sembilan belas, Kalian pengen tahu cara melakukan thread dengan cepat di Minecraft? Cara untuk melakukannya, kalian cuma butuh menggunakan tombol spacebar, lalu mengklik item yang ingin kalian thread. Kemudian tekan tombol spacebar untuk mengisi ulang komoditas yang diinginkan oleh villager. Dengan cara ini, kalian dapat melakukan thread dengan villager sebelum barang-barangnya harus di restock. Yang ke dua puluh, Jika kalian tinggal di village, ingat satu hal ini. Dengan menaruh observer atau pressure plate, tepat di sebelah kasur kalian dengan bell yang sudah tersambung daya, itu akan memastikan saat kita bangun, bellnya akan berbunyi, dan villagernya akan diam di dalam rumah lebih lama untuk menunggu sisa-sisa zombie di luar terbakar. Dengan membuat alat ini, maka para villager akan terselamatkan dari serangan zombie. Oke guys, jadi itulah dia 20 tips and trick sederhana yang jarang diketahui veteran minecraft part 2. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video kayak gini, jangan lupa like-nya, dan juga jangan lupa share-nya sebanyak-banyaknya, agar kita semakin semangat untuk bikin konten ini ya. Like dan share sebanyak-banyaknya guys. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye. Bye-bye.